Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mengusahakan supaya bisa share screen. Untuk itu mungkin dari kami kelompok satu ingin menyampaikan mengenai materi dari analisis SWOT dari perusahaan Samsung. Untuk itu, apakah sudah bisa di-share, Teh Aziza, PowerPoint-nya? Mungkin Teh Ratna boleh sedikit menjelaskan mengenai apa yang akan dibahas oleh kelompok kita hari ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas waktunya kepada dosen pengampu mantan kuliah manajemen strategi, Bapak Dr. Daduk Mancur atas waktunya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan, walaupun sedang saum, tidak menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan perkuliahan. Mudah-mudahan justru jadi lebih semangat ya. Karena kan mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda, keberkahannya lebih berka. Kelompok satu ini kami akan presentasi tentang analisis SWOT. Perkenalkan, saya Ratna Farida. Dan juga ada teman-teman saya yang akan membantu presentasi hari ini. Ada Fahri Nur Anisah, ada Tasma, ada Nur Aziza, ada Fina, dan ada PGA Jalia. Nah, teman-teman saya akan sedikit kilas balik ya tentang analisis SWOT tentunya. Teman-teman semua sudah mengetahui, sudah memahami tentang analisis SWOT. Tapi saya akan sedikit kilas balik ya. Nah, analisis SWOT ini merupakan sebuah perencanaan strategis ya. Di mana metode ini biasanya digunakan untuk membantu para pemilik usaha dalam mengatur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki secara sistematis. Karena SWOT ini merupakan strength, weakness, opportunity, dan trade. Nah, apabila kita akan melakukan perencanaan bisnis, kita akan membuat suatu bisnis, membuat suatu produk, itu biasanya kita akan melakukan analisis SWOT ya. Dan ingat teman-teman, analisis SWOT itu terbagi menjadi dua. Ada internal dan ada eksternal. Nah, internal sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada strength dan business. Nah, strength di sini maksudnya kelebihan bisnis kita itu apa sih? Nah, sedangkan untuk weakness, kelemahannya itu apa? Kita melakukan evaluasi internal di perusahaan kita, di bisnis kita, kelebihannya apa, kelemahannya apa? Kita harus ngaca nih, apa ya kira-kira bisnis kita itu kekurangannya, kelemahannya, kelebihan itu apa? Nah, itu ada di internal ya strength dan weakness. Dan yang kedua ada di eksternal, yaitu ada opportunity dan trade. Nah, opportunity ini adalah peluang dan trade ini adalah ancaman. Karena ini ada di faktor eksternal, maka kita lihat eksternal keluar, kira-kira produk kita, bisnis kita, peluangnya seperti apa nanti di luar, apakah ada peluang atau tidak. Nah, sedangkan trade ini ancaman, nah kalau produk ini kita pasarkan, kira-kira itu trade-nya seperti apa? Apakah lingkungannya itu tempat kita membuat produk atau bisnis itu bajaknya apakah tinggi, apakah di lingkungan itu banyak preman atau tidak, nah itu termasuk ancaman ya atau trade. Nah, itulah sedikit tentang analisis SWOT. Mungkin di sini ada analisis SWOT tentang perusahaan Samsung ya, kita melakukan analisis tentang perusahaan Samsung, apa saja sih kelebihannya, apa kelemahannya, apa ancamannya, apakah peluangnya. Nah, segitu mungkin untuk gilas balik ya tentang mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang analisis SWOT selanjutnya. Bisa dipaparkan oleh teman-teman yang lain. Silakan tes hari. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan kita. Untuk akan membacakan kompani profile. Dipersilahkan untuk Tevina ya. Halo teman-teman. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ya kompani profile. Dilansir dari situs web Britannica, perusahaan raksasa ini dirikan oleh Lee Byung-chul pada 1 Maret 1938. Siapa sangka sebelum bergerak di bidang elektronik dan perangkat digital, Samsung adalah perusahaan dagang yang berubah menjadi usaha tekstil besar di Korea Selatan. Memasuki 1969, baru-baru Samsung memasuki bidang elektronik dengan tipi hitam putih sebagai produk pertama mereka. Samsung terbukti sukses di bidang ini hingga mampu memperluas cakufannya hingga produksi perangkat digital dan penyimpanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tasma ya. Iya baik, selanjutnya ada strength. Salah satunya, yang pertama itu Samsung menciptakan produk-produk inovasi yang umumnya disukai masyarakat. Tanya jam tangan. Sebentar Pak, mau ganti dulu perangkatnya. Sudah bisa Alhamdulillah. Sudah bisa ya perangkatnya, bagus. Ya ini keren sekali nih ya, analisa Samsung. Tahu nggak secaranya Samsung itu bagaimana? Bapak, mohon maaf boleh dijadikan kohas yang Sari Nur Anissa yang satu lagi. Oh, ada dua Sari Nur Asya-nya. Sari Nur Anissa. Oke, yang bawah ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Samsung ini dari negara mana, Samsung? Dari Korea, Bapak. Wah, ini pasti suka nonton drakor nih yang tahu ini. Iya, Pak. Kalau di drakor itu pasti... For sale, for sale, Pak. Samsung, Pak. Mereka nggak berani memunculkan merek yang lain. Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Ada string. Yeah, string itu kekuatan. Yang pertama, dari produk Samsung itu menciptakan produk-produk inovatif yang umumnya disukai masyarakat. Misalnya jam tangan pintar dan tentunya ponsel pintar juga. Yang kedua, banyak orang mengatakan bahwa fitur kamera ponsel pintar keluaran Samsung lebih serba guna dan menyenangkan dibandingkan rata-rata merek lain. Yang ketiga, perusahaan Samsung memiliki banyak tenaga kerja bersalenta tinggi. Yang keempat, televisi keluaran Samsung dimilai memiliki desain yang anggun dan fitur yang canggih. Yang kelima, perusahaan ini sudah menggait banyak investor di internasional. Keterakhir, corporate social responsibility atau CSR diterapkan dengan baik oleh perusahaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tejija. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tejija. Tejija. Tejija ini bengung ya, gaung. Bisa pakai set. Jadi menggaung, menurut Azizah. Pakai dua terminal lah Pak Nur Azizah. Atau berdekatan sama teman, yang satu harus di mute. Sudah Pak. Untuk selanjutnya disini ada witness. Yang pertama, banyak orang mengatakan bahwa ponsel pintar Samsung memiliki aplikasi-aplikasi bawaan yang tidak penting dan tidak bisa dianinstall. Yang kedua, masyarakat juga menilai bahwa baterai ponsel pintar Samsung rata-rata tidak tahan lama, sehingga harus sering diisi daya. Yang ketiga, produk Samsung terkadang memiliki harga yang tinggi, sehingga sebagai masyarakat seperti Indonesia tidak mampu membelinya dan memilih produk lain. Yang terakhir yaitu asisten suara yang ada di televisi produksi Samsung, yaitu Bixby, dinilai tidak sebagus Amazon Alexa atau Google Assistant karena adanya masalah keamanan pribadi pada Big Beast. Untuk selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan saudara Peggy. Opportunities, yang pertama, Samsung adalah salah satu merek terkuat di pasar internasional dan banyak orang yang menyukai produk mereka. Kedua, di Indonesia sendiri, pusat layanan Samsung dapat ditemui di berbagai kota sehingga memudahkan pelanggan yang ingin perbaikan atau konsultasi. Ketiga, banyak investor internasional yang mempunyai Samsung sebagai rekan bisnis. Yang terakhir, permintaan masyarakat terhadap produk teknologi khususnya Samsung tetap tinggi hingga saat ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Sari. Untuk selanjutnya ada Truthness, ponsel merek lain mungkin dengan spesifikasi yang bagus, baterai yang awet, dan harga yang lebih terjangkau semakin akrab dengan masyarakat, terlebih lagi di Indonesia. Contohnya ada, maaf menyebutkan merek ya, ada Realme dan Xiaomi. Nah, dalam hal perangkat penyimpanan, banyak juga pesaing Samsung yang lebih direkomendasikan oleh orang-orang misalnya, Toshiba atau Seagate. Dalam hal perangkat TV, banyak juga orang menilai perusahaan Sony sering lebih unggul dibanding Samsung. Nah, untuk konkursennya, sebetulnya tadi juga sudah dipaparkan ya oleh Teh Ratna. Apakah mau dijelaskan kembali, Teh Ratna? Atau langsung saja dari penerbangan ya. Boleh, Teh, silakan ya Ratna. Boleh dibacakan ya. Dari anak siswa di atas, kita dapat melihat bahwa produk keluaran Samsung memang tidak dapat dikatakan sempurna, tetapi ada kelebihan dan kekurangan seperti layaknya produk dari perusahaan lain. Akan tetapi, dengan cakupan produk yang mereka miliki, Samsung dapat terus berkesempatan menjadi salah satu penguasa pasar elektronik internasional. Mereka memiliki aspek strength dan opportunities yang dapat mengatasi aspek weakness dan trade. Meski demikian, berbagai kritik dari masyarakat yang menjadi bagian dari weakness and trade bagi Samsung tetap perlu menjadi evaluasi ya bagi mereka supaya dapat menciptakan produk yang lebih memuaskan di masa depan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kelompok satu, grup satu. Luar biasa menganalisisnya Samsung ya. Oke, dari grup lain, silakan. Yang mau bertanya, berkomentar, menguatkan boleh, melemahkan boleh. Karena kita ini forum ilmiah, Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh ya. Silakan jika ada yang berkomentar, bertanya juga, ataupun mempertanyakan juga boleh. Silakan. Ini menarik nih Samsung. Samsung ini tahun mungkin 90-an gitu ya. Belum terdengar Samsung itu, belum kelihatan lah. Ya, belum seperti sekarang ya. Samsung itu di tahun 90-an. Tapi ada apa kira-kira sehingga Samsung ini bisa melecet seperti sekarang ini. Dulu itu tahun 90-an. Yang sangat merajai pasar handphone itu negara mana? Sudah lahir belum kalian ya? Sudah ya tahun 90-an ya? Saya belum. Saya itu kerja tahun mulai tahun 97 ya. Itu awal-awal ada seluler ya. Saya beli handphone Siemens. Siemens itu dari Jerman. Waktu itu beli HP dan nomornya 600 ribu. Waktu itu ya, 600 ribu itu mahal dulu. Siemens terus dari Jerman, kemudian dari Jepang Nokia. Itu yang menguasai pasar HP di Indonesia. Nah, mereka Nokia itu sangat luar biasa menguasai pasar HP. Bahkan hampir semua orang itu pakai Nokia ya. Siemens kemudian kalah sama Nokia. Nokia karena mungkin lebih murah kali ya waktu itu. Siemens karena produk Eropa agak mahal. Jadi Eropa itu memang kualitasnya tinggi. Sehingga agak mahal. Nah, Nokia dia menyediakan berbagai macam kelas harga. Ada kemudian macam-macam. Selain Nokia ada Ericsson. Nah, terus ternyata lahirlah Samsung. Ya, Samsung awalnya juga agak aneh gitu ya. Kenapa? Karena dia gede kan. Dulu itu HP seluler itu kecil ya. Kalau ini, ini udah gede nih. Dulu kecil. Dulu masih SMS. Call. Ya, belum ada video. Belum ada itu. Internet aja masih. Akhirnya yang internet itu yang pertama kali adalah PDA yang dari Nokia. Ya, dia personal digital assistant ya. Jadi, bisa untuk internet pertama kali itu. Wah, orang punya PDA itu udah paling keren. Biasanya direktur ya. Penjabat tinggi biasanya punya. Karena mahal. PDA itu dulu 3 juta ke atas ya. Dulu segitu tuh mahal dulu ya. Nah, terus kemudian keluar Samsung. Anda tahu nggak bagaimana ceritanya Samsung ini dilahirkan, dididikan? Ini grup satu ini 6 orang ya? Betul? Betul, Pak. Oke, udah saya catat ya. Nah, grup Samsung ini, adik-adikku sekalian, saya sedikit buka kisah ya. Jadi, negara Korea itu dulu berangkatnya sama kayak negara kita. Mereka mungkin berawal juga dari negara agraris gitu ya. Pertanian. Ya, kita tahu Korea Selatan ini dekat dengan orang-orang Eropa lah ya. Pro-Eropa. Tidak pro dengan Rusia ya. Sekarang kan lagi musim Rusia lawan Ukraina gitu kan. Nah, Korea Selatan ini dekat dengan Blok Barat. Korea Utara dekat dengan Rusia ya. Komunis ya. Nah, di Korea Selatan ini karena dekat dengan Blok Barat, dengan Jepang dan sebagainya, maka perkembangan teknologi keilmuannya cukup maju besat. Jadi, mereka mempersiapkan ribuan ilmuwan. Mereka mencetak ribuan dokter gitu ya. Disekolahkan di luar negeri. Dan setelah pulang, mereka disiapkan proyek, yaitu mengembangkan tadi, inovasi-inovasi unggul. Tadi makanya membuat smart watch ya. Jam tangan pintar ya. Jadi, kalau ada tugas yang sulit, menanya jam tangan aja gitu ya. Nanti jam tangannya sudah bisa menjawab sendiri gitu ya. Kayak sekarang, kalau ada pertanyaan sulit, tinggal googling ya. Atau tanya Wikipedia. Sudah keluar itu jawabannya ya. Bahkan rumus-rumus matematika yang sulit-sulit, semuanya ada. Contoh soalnya ada. Jadi, sekarang belajar matematika itu sudah enggak masalah. Sebetulnya asal mau. Ya, mau googling. Tinggal ngapalin gimana caranya. Makanya saya kalau buat soal, enggak mau soal pilihan ganda. Saya maunya soal itu case today ya. Case study. Karena kalau cuma pertanyaan apa, definisi dan sebagainya, Anda tinggal googling ya. Semuanya ada di sana. Tapi kalau saya memberikan soal case study, maka Anda harus berpikir kembali. Silahkan Anda googling. Silahkan Anda mencari referensi sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian Anda harus mengolah. Mengolah referensi itu diselarakan, disesuaikan dengan kasus yang sedang dibahas. Korea Selatan itu, strategi pengembangan teknologinya melalui mencetak banyak orang-orang yang kompeten. Jadi mereka dididik di luar reki, kemudian mereka memang oleh negara disiapkan untuk menjadi namanya menjadi ini, yang mendobrak inovasi-inovasi itu tadi. Jadi tanpa inovasi, sebetulnya seperti negara kita ini ya, inovasinya sangat sedikit ya, jarang. Mungkin ada inovasi, tapi tidak terkembangkan dengan baik. Nah, menarik ini ya, tentang manajemen inovasi. Kira-kira kenapa inovasi di negara kita tidak berkembang dengan baik? Apa kira-kira ya? Apa bedanya kita dengan Thailand? Thailand itu inovasi pertaniannya luar biasa. Bahkan ada jambu, disebut jambu bangkok. Memang dari Bangkok itu, dari Thailand itu ya, jambu yang gede itu. Sudah ayam, ayam bangkok. Pokoknya pertanian, pertanian yang bagus-bagus itu dari Bangkok, katanya gitu ya. Karena memang di Thailand itu, mereka fokus mengembangkan teknologi pertanian dan pertanian. Mereka dulu belajar dari Indonesia soal pertaniannya, bagaimana menanam padi yang baik, bagaimana bercocok tanam. Tapi kemudian mereka mengembangkan secara maksimal inovasi keilmuan di bidang pertanian dan peternakan. Nah, coba dikomparasi dengan negeri kita. Di negara kita kira-kira seperti apa pertanian, peternakan kita? Yang di Cianjur, bagaimana pertanian dan peternakan? Ada inovasi apa aja? Belum sih, Pak. Belum ada ya? Yang sampai ini tahu, belum ada inovasi yang wow gitu. Iya. Padahal kalau kita mau belajar literasi dari YouTube aja, saya pernah melihat namanya teknologi drift water. Drifted water ya. Jadi teknologi tetes air. Pernah ada yang mengikuti atau menyimak atau melihat lah ya. Di daerah Afrika sana, termasuk di Israel, di Uni Arab, itu kan sangat tandus ya. Jadi air itu jarang. Terus bagaimana mereka bisa mengembangkan pertanian yang maju? Israel itu pengekspor agrobis yang besar loh. Jangan salah. Meskipun mereka ada di negara Palestina sana ya. Mereka mengekspor agrobis yang luar biasa. Nah, mereka itu mengembangkan, menemukan yang namanya drift water. yaitu air tetes. Air tetes itu, jadi dengan sebotol aqua itu, itu bisa untuk sebulan bayangkan. Jadi sangat irit air. Nah, di kita air gimana kira-kira? Sumber daya air di Cianjur gimana? Sumber daya anjurnya? Eh, sumber daya airnya? Perlimpah ruah ya? Iya, Pak. Iya, perlimpah ruah. Tapi di beberapa tempat saja, Pak, ada beberapa juga yang pernah saya dengar, itu ada yang kekeringan juga. Jadi mungkin sebagian melimpah ruah mungkin belum menyeluruh begitu, Pak. Nah, sebetulnya kan itu tinggal distribusinya ya. Pendistribusian. Nah, jangan sampai nanti pada saat hujan, airnya menggelontor banjir. Sementara pada saat kemarau, kekeringan. Nah, ini soal apa? Soal manajemen gitu ya. Soal strategi ini, strategic manajemen. Nanti mengarah kepada resource manajemen. Nah, kita merdeka sudah berapa tahun, kita? 70? 76 atau 77 tahun? 77 tahun ya? Eh, belum ya? 76, 77 nanti Agustus kan? Kita sudah 76 tahun berdeka, tapi kita belum bisa mengelola air, betul? Yang bisa mengelola air siapa? Orang Perancis, Danone, yang punya aqua gitu kan? Anda beli produknya aqua yang di Sukabumi itu. Yang punya siapa? Danone. Nah, kita yang memiliki air kemana aja, men? Kemana aja, guys? Kalian ini, sumber daya air luar biasa, dibiarkan aja. Ayahnya orang asing. Ya, kenapa? Karena kita belum memiliki kealian kompetensi dalam hal strategi. Nah, kuliah strategi manajemen ini penting, menjadi dasar bagi kita. Nah, satu minimal Anda bisa melakukan mapping analisa, mapping situasi. Swat aja dulu. Di-swat dulu ya. Kayak Cianjur itu, strength-nya apa Cianjur? Ya, mungkin tanahnya subur, airnya berlimpah, orangnya ramah-ramah. Ya, mungkin untuk gaji tenaga kerja mungkin nggak terlalu mahal. Ya, kemudian weakness-nya apa? Apa kira-kira weakness-nya orang Cianjur? Baper, ya. Caper. Apalagi melankolis. Apalagi weakness-nya Cianjur. Jono nyaman, ya. Karena dingin, sejuk, semuanya tersedia. Nggak, diem aja juga makanan datang lah gitu ya. Nggak akan kelaperan. Nah, weakness-nya itu ya. Terus mungkin nggak mau pergi dari kampung ya. Nggak mau merantol lah ya. Diem saja di kampung. Itu membuat jadi tidak berkembang ya. Tidak melihat perkembangan di luar ya. Beda dengan orang Tasik tuh. Orang Tasik tuh banyak merantol. Jualan korden sampai ke Sumatera, belitung. Saya pernah ketemu orang Tasik jualan korden. Jadi, tukang apa? Tukang kredit. Orang Tasik tuh. Nah, opportunity-nya apa? Ya, opportunity-nya di Cianjur itu wisata ya. Banyak orang ingin berwisata. Itu opportunity. Cianjur alamnya luar biasa, bagus. Nah, dari wisata itu akan muncul banyak bisnis-bisnis turunan. Turunan sebetulnya. Ya, mungkin sekarang dengan adanya tol Cipularang, mungkin Cianjur agak turun. Tapi sebetulnya tingkat keinginan orang berwisata itu tinggi. Ya, buktinya macet tuh kalau weekend ya di menuju puncak. Ya, puncak terkenal. Mungkin ada puncak satu, bikin aja puncak dua, puncak tiga, puncak empat, puncak lima lah gitu ya. Supaya nggak macet ya. Terdistribusi itu pusat keramean. Terus, kulinernya apa yang paling keren dari Cianjur? Tauco, Pak. Apa? Tauco? Tauco itu dari tahun berapa kira-kira makanan itu ya? Dari sebelum Anda lahir ya? Jadi Anda itu sebetulnya diwaraganya dibentuk oleh sari-sari-nya Tauco ya? Jadi orang-orang yang makan Tauco jadilah Anda kan? Anda itu dari sari-sari makanan kan? Nah, bayangkan Tauco itu dari Anda lahir sampai sekarang. Bentuknya, warnanya, rasanya ada perubahan atau tetap seperti dulu? Botolnya, kemasannya tetap atau berubah? Ada yang mengamati Tauco? Mungkin kalau misalnya pabriknya memang didirikannya udah lama mungkin akan sama. Mungkin banyak, tapi kan sudah ada memang pabrik mandiri lain yang menginovasikan Tauco itu. Apa ini inovasinya? Tauco, kalau di sini itu yang paling lama itu Tauco mau, kalau tidak saya ada ya, Tia Ratna, betul nggak? Apa bedanya dengan Tauco-Tauco yang lama? Apa ya? Saya sendiri sebetulnya kurang suka Tauco, Pak. Saya juga masih nggak clear Tauco itu yang mana ya, belum berapa akan kayaknya, tapi dengar Tauco-Tauco ya. Tauco itu dibakai masakan untuk apa, dia? Biasanya sambal, pecel, Pak. Cuman di Cianjur ini mahasiswa Bu Yeti itu, Pak, bikin inovasi baru, Tauco-nya dibikin cookies, dibikin brownies. Bikin brownies, ya? Berarti campuran, ya? Iya. Oke, untuk campuran ya, oke menarik ya. Tauco ya. Nah, rekan-rekanan, adik-adikku sekalian, coba Anda berpikir terobosan apa, inovasi apa, kira-kira yang di Cianjur ya, buat yang Cianjur. Kalau orang Bandung yang jangan maksain di Cianjur. Tapi boleh juga kalau membuat inovasi buat Cianjur ya. Karena tadi contohnya, Samsung atau Korea Selatan itu maju karena punya Samsung. Semuanya pakai Samsung. Wah, luar biasa. Saya juga pakai Samsung ya, anak saya juga pakai Samsung. Namanya Samsung ya, sampai banyak yang suka Drakor itu. Bayangkan, gimana Drakor itu kok bisa lebih terkenal daripada Cianjur. Ayo, apa bedanya Drakor sama Cianjur? Ya, ini yang ibu-ibu ini, yang wanita, yang suka Drakor. Jawab, kenapa lebih suka Drakor daripada Cianjur? Drakor. Ayo, aku mencari aktornya Pak, ganteng-ganteng sama Cianjur. Ternyata itu ya. Mungkin dari alur ceritanya juga mungkin ya Pak ya. Karena jalan ceritanya beda sih Pak. Jalan ceritanya beda terus, episode-nya nggak panjang. Jalan ceritanya itu romantis, melankolis, menyedihkan, atau semangat? Susah ditebak Pak alurnya. Saya pernah juga itu nonton film Korea, sekali film tentang monster. Jadi orang kena virus gitu ya, dikerajaan. Bagaimana melawan itu vampire. Vampir tapi ya, vampir Korea ya. Menarik juga, memang penasaran ternyata ya. Itu kan berarti seni yang dikembangkan, diinovasikan yang luar biasa. Nah, kenapa di negeri kita kisah-kisah yang zaman dulu dari kerajaan mungkin Siliwangi, Sumedang Larang, dan sebagainya tidak bisa menghasilkan cerita semacam itu. Ya, bahkan mungkin sekarang malah mungkin hilang ya. Semakin tertutup oleh Drakor. Ya, kalau saya suka film sekarang, saya suka film Turki. Bagus juga Turki itu. Anda kalau lihat film Turki, wah bagus juga ceritanya ya. Kalau Turki itu kan lebih dekat dengan budaya Islam ya. Jadi semangat patriotisme, semangat kepahlawanannya itu Turki menonjol. Terus bagaimana mereka cerdas dalam main strategi, menjebak lawan, mengalahkan lawan itu, orang Turki itu memang jagoan di situ. Nah, saya suka film Turki itu karena belajar strategi. Mereka luar biasa. Mereka bisa membuat jebakan dalam jebakan. Nah, itu Turki kerennya itu. Kalau selama Korea kan tidak bisa ditebak. Kemudian bintangnya keren-keren. Terus mungkin ceritanya ya. Kalau Turki itu, selain ceritanya bagus, dia bisa menampilkan tokoh-tokoh yang patriotisme. Tokoh-tokoh yang bisa memainkan permainan. Jadi mereka pandai membuat permainan untuk saling menjatuhkan dan menjebak lawan. Nah, itu Turki. Dekan-dekan sekalian, adik-adikku, ini merupakan gambaran bagaimana negara lain luar biasa. Turki itu sekarang pusatnya teknologi drone. Bahkan di perang Ukraina lawan Rusia, Ukraina itu memborong dronenya Turki. Dan tank-tank Rusia itu banyak yang hancur oleh drone. Luar biasa ya. Dengan drone itu, sekarang perang itu tidak perlu mengirim orang. Cukup mengirim drone. Nah, itu kelebihan dari Turki. Dan Turki melihat oportunitas negara lain untuk membeli drone itu luar biasa. Banyak. Dulu di perang Azerbaijan. Azerbaijan melawan Armenia itu cuma seminggu apa 14 hari ya. Mereka sudah bisa mengalahkan Armenia. Dihajar oleh dronenya Turki. Itu luar biasa. Nah, itu kita bisa melakukan SWOT analisis ya. Kelebihan, kemudian ancaman, ancaman dari negara lain, ancaman dari luar, itu juga harus dimampilkan dengan baik. Nah, kira-kira kalau di negara kita ini banyak peluang atau ancamannya. Negara kita ini memiliki porsi peluang lebih besar atau ancamannya yang lebih besar? Peluang sepertinya, Pak. Apa aja peluangnya, kira-kira? Banyak generasi muda mungkin karena kan penduduknya juga terbesar keempat ya di dunia. Nah, itu juga pasti remaja-remajanya juga pasti banyak gitu. Dan bisa diberdayakan sebetulnya kalau misalnya negara ikut membantu gitu. Itu kalau sumber daya itu masuknya ke kekuatan. Kekuatan ya. Kalau peluang itu yang ada di luar. Misalnya gini, orang luar itu suka rekreasi ya, suka wisata. Nah, itu peluang bagi kita karena kita punya pulau-pulau yang indah. Pulau-pulau yang luar biasa. Sekarang yang Mandalika itu, wah itu terkenal tingkat dunia itu ya. Tidak hanya Bali. Nah, nanti jangan-jangan ada Formula E di Jakarta juga akan menarik orang untuk berwisata ya. Di negara Turki itu wisata sangat didorong luar biasa. Ya, di Ukraina itu wisatanya kuat. Karena itu kota tua. Negara tua, negara Eropa yang sangat tua. Jadi gedung-gedungnya itu membuat orang pingin hadir ya. Pingin hadir ya. Kayak kalau di Saudi Arabia, karena kita harus ibadah ke sana ya, makanya wisatanya kuat. Dari wisata itu uangnya besar. Nah, pariwisata di Indonesia itu menjadi salah satu unggulan pendapatan negara. Ya, mungkin kalau kita tidak pintar teknologi, yang penting kita pintar meng-entertain aja lah. Pintar melayani orang supaya orang pada datang ke Indonesia. Luangnya besar untuk melakukan wisata ke Indonesia. Nah, Cianjur. Cianjur itu lebih indah daripada Malaysia ya. Saya pernah ke Malaysia. Tapi kenapa orang lebih suka ke Malaysia aja, Pak? Seolah-olah kalau ke Malaysia itu memiliki experience yang berbeda. Di Malaysia itu ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu gitu ya. Nah, mereka kemas. Kemas dalam kota tua. Saya pernah main di Malaysia, di kota tua itu. Memang benteng-benteng yang dulu-dulu itu, itu dirawat dengan betul. Jadi kita datang ke sebuah kota. Nah, itu kita melihat bukti-bukti secara zaman dulu. Nah, Cianjur ada nggak itu tempat-tempat yang bersejarah? Ya, di Jakarta mungkin yang banyak. Cianjur mungkin lebih kepada pemandangan alam ya. Ada, Pak. Apa? Oh, situs Gunung Padang ya? Oh, yang itu ya. Itu saya penasaran. Itu kayak apa sih situs Gunung Padang? Banyak bebatuan sih, Pak. Banyak bebatuan gitu. Sejarah mungkin, ya. Nah, kayak gitu ya. Kita kan harus digali nilai sejarahnya seperti apa. Nilai sejarah itu yang dijual ke orang. Ya, kita datang ke, misalnya ke mana, ke Eropa. Kita pengen lihat sejarah sebetulnya. Saya kalau ke Turki datang ke istananya Sultan Abdul Hamid itu, itu luar biasa lihat sejarah. Di sana ada makamnya Abu Ayyub Al-Ansori yang dulu sahabat Rasul. Saya datang ke sana. Oh, itu ada value yang tak ternilai harganya kalau kita sudah datang ke sana kan. Orang berusaha untuk menabung untuk bisa hadir ke sana. Itu value yang luar biasa, ya. Oke, silahkan yang belum menulis nama lengkap dan nim. Saya mau memberikan materi sedikit, ya. Nah, kelihatan, ya. Ini supaya makin paham tentang konsep SWOT, ya. Sebetulnya analisanya itu nanti tidak hanya SWOT saja, ya. Ada analisa porter, ada analisa eksternal-internal, gitu ya. Tapi yang paling gampang, paling banyak ditekan SWOT lah, ya. Kita nggak usah yang spesifik, tapi nanti kalau Anda lanjutkan S2-S3, Anda bisa pakai five reporter untuk analisanya, ya. Pertama, strength, ya. Strength itu, jadi strength sama opportunity itu yang helpful. Helpful itu yang menjadi penolong bagi bisnis kita, bagi organisasi kita. Semakin banyak porsi helpful-nya, kita harusnya bisa memenangkan persaingan. Bisa memenangkan bisnis, ya. Kalau porsi helpful-nya kecil, ya kita akan berat. Kalau berat, artinya kita jangan memaksakan di bidang itu. Jangan memaksakan di bisnis itu. Nah, yang berikut, yang sebelah kanan adalah harmful. Atau yang menghancurkan, ya. Harmful itu yang harm. Harm itu yang merusak. Jadi kalau kita banyak weakness-nya, ya kita akan mengalami kerusakan. Ya, oke. Yang helpful itu strength, kekuatan. Ya, itu misalnya no competition, ya. Ya, tidak ada kompetitor. Ya, kita menyebutnya namanya blue ocean. Jadi Anda itu kalau, apa, kalau, kalau mau bisnis, kalau bisa memilih yang blue ocean. Blue ocean itu nggak ada kompetitor. Jadi kita misalnya memiliki inovasi, sebuah inovasi yang orang lain nggak punya, maka kita akan bermain di wilayah blue ocean bisnisnya. Nah, itulah kenapa Korea membuat tim inovasi yang langsung diminut oleh negara. Nah, di kita, negara kita, tim inovasinya ada di lembaga mana sekarang? Ada yang tahu lembaga inovasi nasional kita? Apa namanya? B-R-I-N. Apa itu B-R-I-N? Badan Riset dan Inovasi. Itu adalah inovasinya negara kita. Cuman sayangnya lebih banyak ke teknologi, ya. Yang social innovation, kayak seni tadi, kayaknya nggak ada itu ya. Pakar tarian-tarian ada di B-R-I-N, ya. Pakar seni, apa, nyanyi di B-R-I-N kayaknya nggak ada, ya. Seniman masuk ke B-R-I-N. Padahal inovasi itu kan luas, ya. Kayak tadi, drakor. Itu inovasi menurut saya. Mereka bisa mengemas sejarah masa lalu dalam sebuah film yang sangat menarik. Dan itu akan mendatangkan uang. Orang akan jadi pingin ke Korea, kan. Kalian pingin ke Korea, ya. Cumannya pingin ke Korea. Kada-kada drakor jadi pada pingin ke Korea, kan. Menikmati. Oke, makanan Korea yang paling terkenal apa kira-kira? Apa itu? Makanan apa itu? Dari kue beras biru, Pak. Sama kimchi juga. Dari lubang. Di Indonesia sudah ada, ya, di Indonesia? Di Indonesia ada. Di Indonesia juga terkenal. Itu orang Korea apa orang Indonesia? Atau barangnya diimpor dari Korea? Orang Indonesia sih yang bikinnya, Pak. Oke. Enak, rasanya enak? Kurang, Pak. Ya enak, ya enak. Masih enakan lotek? Nah, menik lotek, Pak. Masih enakan bala-bala. Gimana kita bisa memperkenalkan bala-bala dan lotek sampai ke Korea? Nah, itu tantangan kita, nih. Gimana lotek-lotek, bala-bala, atau sebelah? Sebelah dinikmati oleh orang luar negeri. Nah, jangan salah ya, tempe itu sudah sampai United Kingdom, sampai Inggris, ya. Ada orang Inggris yang jualan tempe membuat tempe di sana. Nah, tapi mungkin bagian tempe-nya tidak diinjak-injak, itu kacang gedele-nya, ya. Bikin tempe-nya pakai mesin, jadi terjamin itunya apa, higienisnya, ya. Nah, berikutnya strength itu environment friendly, ya. Apakah lingkungannya bersahabat dengan kita, apa tidak? Apakah tadi disebutkan banyak preman-nya, apa enggak, gitu. Jangan-jangan banyak preman, nih. Kalau banyak preman, nah, kita usahanya harus berpikir dua kali. Pasti biayanya akan keluar lebih besar lagi. Nah, berikutnya economic to drive, ya. Yang men-drive ekonomi, pertumbuhan ekonomi seperti apa, mungkin regulasi, mungkin ada kondisi yang lebih baik. Kemudian ada subsidi pemerintah barangkali, ya. Pengurangan pajak dan sebagainya. Nah, itu kekuatan-kuatan yang akan mendorong bisnis kita lebih maju lagi. Nah, berikutnya di sisi weakness, ya. Jadi kalau ada kekuatan, ada kelemahan, mungkin. Ya, mungkin kelemahan kita adalah produk kita harganya mahal. Ya, jangan-jangan di Cianjur ini tauco mahal, ya. Makanya tauco enggak banyak dikenal sama orang luar Cianjur. Orang luar Jawa Barat, mungkin. Ya, karena harganya mahal. Nah, mungkin belum terkenal, ya. Kelemahnya belum diketahui oleh orang luar negeri. Belum ada testimoni bule, sudah ada belum tauco? Orang bule yang testimoni merasakan imannya tauco. Ini tugas Anda, nih, mahasiswa. Perkenalkan tauco supaya orang luar kisah merasakan enaknya tauco. Coba. Bisa enggak ya nanti Anda membawa bule untuk memberikan testimoni. Testimoni lezatnya makanan-makanan dari Jawa Barat, ya. Kemudian low aesthetic appeal. Estetika, ya. Estetika yang ada di wilayah kita, negara kita. Seperti apa estetika? Saya berpikir begini. Saya kalau pergi ke luar negeri, ada di sekalian. Itu saya lihat rumahnya rapi. Selokannya rapi. Kemudian tamannya indah, gitu. Kalau di wilayah kita gimana? Estetikanya. Selokannya seperti apa? Selokan di Cianjur gimana? Selokan? Selokan di Bandung gimana? Selokan, enggak berselokan? Kotor airnya, Pak. Iya, kotor ya. Sudah tetap kemar, Pak. Sedihlah gitu ya. Ini soal estetika. Jadi estetika itu memang kelihatannya mengarah kepada seni ya. Tapi estetika itu sebetulnya mendrive supaya kita menaikkan kualitas bidang-bidang yang lain. Kalau kita ingin indah, ingin nyaman, ingin bersih, ingin rapi, otomatis bidang yang lain harus berkualitas. Jadi bukan kita, selama ini kan kita, ah estetika nggak penting, yang penting fungsi gitu kan. Tapi ternyata estetika itu mendrive hal-hal yang lain supaya fungsi yang lain lebih baik lagi ya. Nah, berikutnya ada small driving range ya. Jadi mungkin untuk wilayah drive-nya kecil ya. Jadi nggak menarik, remah. Kemudian ada kompetisi, kompetitor dari mobil gasolin ya. Dari penyataan. Nah, ini berkaitan dengan mobil ya kelihatannya. EV itu apa? Electronic vehicle ya. Jadi mobil elektrik. Pusahanya adalah mobil gas, BPM ya, barbakan minyak. Karena di electronic vehicle ini, dia harus ganti baterai setiap 5 tahun atau 8 tahun ya. Jadi mahalnya adalah ganti baterai. Memang nggak, nggak mengkonsumsi bahan bakar cair, tapi harus ganti baterai itu mahal. Ya, sehingga harus menabung untuk beli baterai. Beli baterainya itu kalau nggak salah sekitar 300 juta satu set gitu kan. 300 juta bagi 3 tahun, berarti setahun harus 100 juta. Nabung buat beli baterai. 300 juta sudah beli mobil baru gitu kalau BPM ya. Nah, itu salah satu kelemahan dari mobil elektrik. Opportunity-nya, youth, untap, UV market. Jadi peluangnya banyak. Market-nya itu luas. Orang banyak yang ingin pakai mobil elektrik sekarang. Bersih, tidak ada polusi. Kemudian tidak boros, ban bakar. Tinggal di charge saja pakai listrik. Simple. Nggak berisik, nggak ada suaranya ya. Tapi bagi pembalap, kayaknya nggak seru. Kalau mobil itu nggak ada suara ini ya. Grung-grung gitu, nggak ada. Ini udah dipencet-pencet gas, diinjak juga. Nggak bunyi sama sekali, tentu meluncur aja. Bagi ibu-ibu bahaya, tentu-tahu nabrak aja ya. Karena nggak ada bunyinya, tentu-tahu meluncur kencang bisa nabrak. Kemudian, growing demand of green technology. Nah, sekarang itu green technology sedang booming ya. Semuanya ingin beralih ke green technology. Karena apa? Karena dia tidak polusi. Kemudian dia sangat efisien ya dalam energi. Kemudian mungkin murah juga. Secara jangka panjang dia lebih murah karena tidak membakar energi fosil. Kemudian naiknya harga fuel ya. Raising fuel cost. Harga bakar naik. Nah, makanya Elon Musk itu sehari itu menghasilkan berapa ya? 5 triliun atau berapa gitu, Elon Musk itu. Karena jualan mobil elektrik. Itu orang beralih di Eropa itu. Dan Tesla, mobil elektrik itu, itu smart car. Ya, dia bisa parkir sendiri. Dia bisa jalan sendiri, nggak perlu sopir. Bayangkan. Ibu-ibu langsung bisa naik mobil semua pakai mobil Tesla itu. Langsung shopping tiap hari ya. Soalnya mobilnya jalan sendiri gitu ya. Dia bisa smart car, bisa meradar kalau ada kendaraan lain. Jadi dia bisa ngerem dan sebagainya. Kemudian growing road, cognition in urban cities ya. Pertumbuhan kemacetan ya. Kemacetan di jalan. Ya, makin macet. Makin macet, orang kalau pakai bahan bakar, mahal lah jadinya. Tapi dengan elektrik, bisa murah. Nah, itu opportunity dari mobil listrik. Kemudian ancamannya adalah adanya insentif di mobil BBM ya. Dari pemerintah, itu salah satunya ya. Ada beberapa insentif yang didapatkan oleh mobil berbakar-bakar minyak. Terus entry of competitor ya. Banyak kompetitor baru yang bermain di mobil elektrik. Nah, itu namanya newcomer. Jadi mobil elektrik ini kayaknya hampir semua orang bisa memproduksi mobil elektrik ya. Kenapa? Karena dia cukup baterai, kemudian menggerakkan dinamo. Dinamo menggerakkan ban. Jadi sangat simpel. Jadi mesinnya itu sangat simpel kalau elektrik itu. Cuma baterai, dinamo menggerakkan asnya roda. Sudah jalan mobil itu. Gak perlu ada busi. Apalagi ada karburator. Ada radiator. Gak perlu lagi itu. Karena sangat simpel listrik itu. Ya kayak bumbum kar ya. Ya, yang suka main bumbum kar ya Pak. Ya itulah mobil listrik itu kayak bumbum kar itu. Tidak mungkin agak gede gitu ya. Dan bisa dipakai untuk di jalan umum ya. Ya sehingga entry barrier untuk kompetitornya itu rendah. Ya semua orang bisa masuk di bisnis mobil listrik ya. Mungkin nanti bedanya tinggal di sematarnya. Aplikasinya kecanggihan dari mobil itu. Kalau secara fungsi mobil listrik itu sangat gampang ditiru oleh orang lain. Berikutnya string on safety. Repayment anticipated. Berkaitan dengan keselamatan untuk antisipasi. Jadi karena mobil listrik ini tadi semat ya. Semat kar. Dan itu tingkat keamanannya yang perlu dipastikan ya. Bagaimana dengan kalau tiba-tiba sedang perjalanan. Baterainya habis. Wah gimana ngisi baterai lagi kan. Nah itu juga menjadi semacam warning juga. Boleh jadi nanti belum banyak pengisian baterai ya. Charging baterai. Belum banyak kan. Mungkin di tempat-tempat tertentu. Belum banyak. Nah sehingga kalau baterai habis agak repot. Nah itu juga ancaman. Kemudian availability of hybrid vehicle. Yaitu kemungkinan mobil yang hybrid antara elektrik dan berbahan bakar. Ini ancaman juga buat yang full electrical vehicle ya. Ancaman-ancaman itu ya menjadikan harus kita pikirkan atau dalam hal ini Tesla pikirkan supaya ancaman itu bisa diatasi dengan kekuatan atau peluang-peluang yang ada. Jadi kalau bisa kekuatan dan peluang ini bisa menutup kelemahan dan ancaman. Bagaimana kita menutup kelemahan dengan kekuatan kita atau dengan peluang yang ada. Misalnya ada peluang untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah. Sehingga mobil elektrik vehicle ini juga akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah menurutkan insentif juga. Barangkali dengan green energy, mobil elektrik akan lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga ada insentif. Atau bahkan ada regulasi semua mobil pemerintah harus pakai mobil listrik. Wah keren tuh. Wah langsung laku mobil listrik tuh. Cuman sekarang bagaimana Jepang mobil listriknya berkembang nggak? Sekarang yang berkembang itu kan Tesla ya. Dari mana Tesla itu? Dari Eropa atau Amerika ya. Nah berarti Jepang akan tergeser nanti di pasar mobil. Akan tergeser oleh mobil listrik. Nah itu Jepang karena terlambat dia berinovasi. Sehingga ya mobil BBM-nya nanti akan digeser oleh mobil listrik. Itu ancaman buat Jepang. Ancaman yang luar biasa. Nah boleh jadi nanti yang banyak berkeliaran bukan mobil Jepang lagi di Indonesia. Padahal Jepang itu ya di negaranya sana banyak orang yang malah nggak pakai mobil di negaranya. Mereka pakai listrik. Dan mereka pakai kereta listrik karena lebih efisien, lebih efektif, tidak macet dan sebagainya. Terus resource-nya juga lebih murah karena tidak perlu memiliki bahan bakar yang banyak ya. Karena mereka nggak punya tambang minyak. Mereka bukan prosesien minyak. Kenapa mereka nggak mengembangkan mobil? Karena mereka tidak kaya minyak. Mereka harus impor. Nah makanya mereka mengembangkan public transportation dengan listrik yang diperbesar. Dan energinya dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Dengan nuklir itu mereka bisa mensupply listrik berapapun. Karena dengan nuklir itu sangat irit, sangat efisien. Ya itulah kenapa di Jepang kemana-mana naik kereta listrik. Saya baru di sana kemana-mana ya naik kereta. Karena saya di sana sekarang ya naik kereta dia kemana-mana. Efisien ya. Nggak perlu macet. Nggak perlu mengeluarkan untuk tol. Untuk bensin. Nggak perlu. Karena pakai kereta listrik. Setelah dari stasiun ke tempat tujuan di Jepang Jalan Kangit. Tapi memang kereta listrik itu didesain untuk menjangkau semua wilayah. Terutama yang di Tokyo. Itu semua terjangkau oleh kereta listrik. Jadi muter ya. Muter ya. Ngering aja gitu. Ya kalau kayak di Bandung mungkin dari Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Barat. Muter lagi. Nanti ada yang lewat tengah keretanya. Ya. Jadi misalnya dari Cianjur. Dari Cianjur mau ke Trans Studio. Dari Cianjur naik dulu sampai ke Padahalang kereta. Dari Padahalang nanti naik kereta yang keliling kota. Keliling kota. Nah atau kereta yang langsung menuju ke tengah. Nah keretanya itu ada juga yang di bawah tanah. Di bawah tanah nanti keluar ya. Jadi tau-tau ada stasiun Gasibu misalnya ya. Di bawah Gasibu itu ada stasiun. Kereta listrik. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Gasibu kalian tinggal naik kereta listrik. Mungkin dari Cianjur sampai Padahalang mungkin jadi sejam. Ya dari Padahalang ke Gasibu mungkin cuma 15 menit. Jadi sejam 15 menit kalian sudah sampai Gasibu. Kalau naik mobil berapa jam sekarang Anda ke Gasibu? Dari Cianjur? Kalau gak macet. Dari jam setengah apa? Dari jam setengah ya. Lumayan kan? Kalau macet apalagi ya. Dari jam setengah, empat jam itu. Dari patat sana ngantri ya. Merayap. Tapi kalau dengan kereta akan lebih efisien. Karena tidak ada kemacetan. Nah, itulah yang dikembangkan oleh negara Jepang untuk mereka memiliki strength ya. Kekuatan. Jadi kereta di negara Jepang itu dulu dibangun tahun 1940 dalam rangka untuk persiapan perang dunia kedua. Jadi mereka membangun kereta listrik itu terowongan-terowongan. Kalau negaranya dibong, mereka bisa sembunyi dalam terowongan itu. Itu dibangun dalam strategi perang dulu. Tapi ternyata setelah sekarang, masa sekarang itu sangat bermanfaat. Nah, masalahnya dulu dijajah. Kita bukan penjajah ya. Karena dijajah jadi kita gak merencanakan untuk membuat ini itu. Kita mikirkan dulu bagaimana merdeka aja udah berat gitu ya. Makanya sampai hari ini kita belum terbiasa untuk membangun kekuatan. Kita belum terbiasa budaya kita untuk membuat inovasi. Menemukan sesuatu terobosan-terobosan kita belum terbiasa. Anda sebagai penerus bangsa ya, sebagai anak-anak muda. Budayakanlah untuk berinovasi. Budayakanlah membangun kekuatan dan memperbesar peluang. Kelemahan-kelemahan dan ancaman-ancaman itu harus Anda antisipasi. Sekarang kalau kita boleh jujur, kelemahan Anda apa kira-kira? Ini bulan puasa harus jujur ya. Anda punya kelemahan gak? Males banget. Sepakat ya, semuanya males. Itu kelemahan kita yang harus kita perkecil ya. Nah, di bulan puasa ini kita berlatih menghilangkan rasa malas. Kita tekan rasa malas dan kita budayakan dengan rasa racim. Kita melakukan namanya habit engineering. Merekayasa kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang harus Anda rekayasa kira-kira? Apa yang harus Anda rekayasa kebiasaan supaya Anda semakin berkurang rasa malasnya? Pernah memikir begitu? Berpikir terkait hal itu? Gimana supaya males saya semakin hilang? Dan saya selalu produktif. Karena produktivitas itu harga diri. Jadi kalau kita tidak produktif, kita gak punya harga diri. Harga diri kita rendah ya. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Silahkan. Yang belum nulis, ini ya. Belum nulis nama lengkap dan name. Silahkan nulis. Saya mau merekap. Ini klir ya, bayangan untuk SWOT ini. SWOT analisis ini klir ya. Dizion bertanya, Pak. Silahkan, silahkan. Itu kan yang dipaparkan itu hanya dasarnya saja ya. Analisis SWOT-nya saja. Habis dianalisis SWOT itu kan, kalau gak salah bisa diturunkan lagi ya, Pak. Seperti kita mencari weakness opportunities atau strength opportunities seperti itunya. Betul gak, Pak? Ya. Takutnya salah. Ya, itulah yang menjadi tugas Anda sekalian, tugas kita sekalian, untuk mempertahankan analisa. Mempertahankan SWOT analisis. Sebetulnya analisa itu tidak hanya SWOT. Ada pastel ya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi. Apa lagi ya? Pestel. Pestel ya. Teknologi sama lingkungan segala macam. Ya. Itu ada analisa lain. Analisa five-quarter. Ada komplementer, ada kompetitor, ada substitusi, terus ada ancaman-ancaman yang lain. Itu analisa-analisa itu juga bisa kita lakukan. Nah, intinya, yang penting bagaimana kita tahu posisi organisasi kita, posisi perusahaan kita, kekuatan kita, kelemahan kita, peluang, dan ancaman. Itu adalah posisi. Jadi, posisi diri kita ini, satu, memiliki sumber daya, kekuatan atau tidak. Ya, kedua, ancaman-ancamanya, tantangan-tantangannya, kelemahan-kelemahannya, itu yang dibaca. Sebenarnya, perisinya begitu. Nah, tapi lebih enak kalau kita pakai teori atau model atau konsep yang sudah ada. Ya, SWOT itu yang konsep yang memang sudah umum digunakan. Jadi, kalau Anda menggunakan analisa lain berdasarkan komponen politik, politik di negara kita kan sangat kuat. Mungkin politik menjadi semacam kelemahan kita bisnis di negara kita. Jadi, politik itu bisa menjadi faktor tersendiri dalam analisa pasta. analisa pasta, pasta ya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya. Nah, politik karena kental di negara kita, itu harus kita perhitungkan. Jadi, kalau kita bisnis yang nanti sangat beririsan dengan politik, wah, itu bahaya. Karena politik itu sangat labir, sangat tidak bisa dibaca, kadang-kadang tidak masuk akal ya. Politik itu tidak masuk akal. Nah, sehingga bisnis kita akan gampang terancam. Lebih baik kita bisnis jualan cendol yang nggak terpengaruh oleh politik. Seperti apa itu? Yang Elisabeth ya, cendol Elisabeth. Ya, mungkin politik malas lah masuk ke ngurusin cendol Elisabeth ya. Tapi aman bisnis itu ya. Nah, bisnis yang gitu-gitu aja ya. Kalau kita misalnya bisnis bikin pabrik, wah, kemudian regulasinya menyulitkan pabrik kita. Ya, tapi itu pilihan ya. Kalau kita punya modal dan kemudian kita yakin bisa melobi para politikus ya. Sehingga politikus itu bisa kita kendalikan. Ya, seperti Anda kalau punya apa, burung itu bisa, burung merpati ya, bisa dipanggil. Anda bisa mengendalikan politikus, silakan masuk ke bisnis besar. Ya, kita fakta empiris di lapangan, para politikus itu mereka, ya, boleh dibilang mereka CS-an lah dengan para pebisnis. Ya, kalau kita polosan bisnis ya, siap-siap aja, komponen politik ini sangat kuat. Politik berkaitan dengan regulasi. Berkaitan dengan praktek bernegara di negara kita ya, praktek. Dan itu sangat berpengaruh dalam tata kelola bisnis di negara kita. Ya, jadi tidak begitu, memang harus kita dalami. Jadi jangan sedangkal itu ya. Nah, itu hanya contoh. Kalau Anda bisa lebih mendalami, wah itu luar biasa keren. Ya, keren banget gitu ya. Ada pertanyaan lain? Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Bapak, untuk selanjutnya, kelompok dua membahas apa ya, Pak? Kelompok dua? Ini minggu. Fokus membahas ini. Analisa internal. Analisa internal sangat mendalam. Jadi kalau SWAT ini kan umum ya. SWAT ini umum. Kekuatan, kelemahan. Peluang dan ancaman. Nanti kelompok dua membahas internal capability. Ya, kondisi internal. Kondisi internal itu banyak ya. Mulai dari finansial. Kemudian dari sisi SDM. Kemudian pola operasi ya. Operasional management. Kemudian marketing management. Dan banyak lagi faktor-faktornya ya. Internal. Ya, intinya kepada resource dan capability. Kemampuan dan resource-nya. Ya, mungkin budayanya juga masuk. Budaya culture di sana. Kemudian aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan itu. Sebetulnya kalau internal ini lebih kepada strength and weakness. Tapi kita ingin mendalami lebih dalam dengan contoh case study. Misalnya, kalau nggak salah saya lewat di Cianjur awal. Cianjur itu ada pabrik sepatu yang gede ya. Pabrik sepatu atau pabrik apa itu ya? Di Ciranjang. Pabrik sepatu ya? Kok aneh ya? Kenapa di Jawa Barat ini yang besar pabrik sepatu ya? Padahal orangnya juga nggak terlalu suka olahraga orang di Jawa Barat ini. Tapi kok yang berkembang pabrik sepatu ya? Ini aneh ini. Menarik ini ya. Mungkin nanti bisa dianalisa ini. Rekan-rekan sekaliannya. Kenapa yang berkembang kok pabrik sepatu? Yang di Bandung itu juga ada itu. Pengtai itu pabrik sepatu gede juga. Dan sepatunya itu diekspor. Yang menarik berarti di situ ada analisa internal. Dari sisi internal, apa kelebihan orang membuka pabrik sepatu di Cianjur atau di Bandung atau di Jawa Barat? Berarti ada faktor internal yang kuat. Karena sebetulnya orang Indonesia atau orang Bandung, orang Cianjur, yang budaya olahraga itu nggak banyak. Budaya makan yang banyak. Budaya kulinernya yang kuat. Tapi kok ada pabrik sepatu? Ini menarik ya. Nanti tolong dianalisa ya. Yang kelompok dua, kelompok dua. Pabrik sepatu itu kenapa berada di Bandung, di Cianjur. Ada faktor internal apa yang bisa menjadi dasar, menjadi landasan, menjadi kekuatan, atau menjadi pertimbangan dari pemilik perusahaan itu untuk membuka pabrik sepatu. Kalau marketnya jelas ya. Eksternya jelas itu. Nanti banyak orang yang putus sepatu lah ya. Untuk kerja, untuk olahraga, dan sebagainya. Tapi yang menarik dari si internal, pabrik sepatu itu menarik untuk dalam. Itu nanti kelompok dua ya. Kita mendalami internal analisis. Ya, bisa dipahami ya. Baik, Pak. Berarti PES ini ambil pabrik sepatu gitu, Pak? Boleh ya, itu menarik pabrik sepatu. Saya juga penasaran dari itu. Kenapa pabrik sepatu itu di Jawa Barat besar banget ya. Kalau yang Garmen sekarang nampaknya sudah mulai banyak pesaing ya. Pindah ke mana? Ke Vietnam, ke mana Thailand gitu ya. Mulai banyak pesaing dari luar negeri. Itu faktor eksternal mungkin yang Garmen gitu ya. Mulai banyak yang pindah itu perusahaan-perusahaan Garmen. Ada yang pindah ke Jawa Tengah katanya. Karena di sana lebih murah untuk biaya tenaga kerja. Jadi kita mungkin mahal nih ya. Orang Sunda ini memang bayarannya mahal orang Sunda ya. Makanya UMR-nya minta naik terus gitu. Sehingga ya itu resikonya buat para pengusaha kurang kompetitif gitu. Ya, itu faktor yang penting untuk kita dalami. Minggu depan internal analisis ya. Bisa nanti memakai contoh dari presentasi saya. Yang internal analisis berkaitan dengan bagaimana tadi ada kekuatannya. Kayak itu adalah mereka mampu berinovasi. Mungkin dianalisa inovasinya itu yang seperti apa. Punya resource bagaimana. Bagaimana mengembangkan inovasi terus-menerus. Jadi internal analisis itu lebih dalam daripada SWOT. Tadi yang menanyakan bahwa SWOT itu harus didalami lagi. Ya betul. Itu dianalisa dengan analisa internal dan eksternal. Ya, dengan internalnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Jadi digabungkan punya kekuatan seperti ini. Tapi juga punya kelemahan. Nah, itu bagaimana memanfaatkan kekuatan dan mengeliminasi atau mengatasi kelemahan. Untuk sebesar-besarnya, kesuksesan kita dalam berbisnis dalam mengelola organisasi. Jadi, perbesar kekuatan, perpecil kelemahan. Intinya itu. Ya, bagaimana strateginya. Ya, nanti kita pelajari bersama ya. Kita pelajar sama-sama. Kita telah. Kita bahas. Dan kita ambil kesimpulannya di ujung perkulian minggu depan. Oke, ada pertanyaan kembali? Ini dengan selesai pandemik, kira-kira ekonomi ini menjadi ancaman atau peluang baru ini selesai pandemik. Saya rasa ada ancaman ya sih, Pak. Iya, yang sudah bisnis biasanya online ini akan terancam oleh yang nanti offline kembali. Iya, nanti yang biasanya sudah online harus offline lagi. Kalau biasanya jualannya lewat e-commerce, nanti orang ingin belinya itu langsung. Karena bosan di online. bisa menjadi ancaman tersendiri ya. Terus mungkin banyak hal yang berubah. Banyak hal-hal yang terjadi pergeseran selama pandemik ini. Orang berubah karakternya, berubah perilakunya. Nah, bisnis bisa jadi, terjadi perubahan keadaan, perubahan suasana. Yang mana ini bisa menghantam bisnis kita yang sudah berjalannya. Tapi bagi pemilik hotel, pemilik kos-kosan, nah ini berita kembila ini, masalahnya pandemik ya. Nanti banyak yang mencari penginapan. Bahwa di Cianjol itu penginapan kayaknya bagus itu. Tinggal buat paket-paket yang murah tapi menarik. Ya mungkin rumah Anda bisa jadi guesthouse tuh. Kalau ada paket wisata yang menarik di sekitar Anda. Ya misalnya paket liwetan ya. Paket nasi liwet. Nah, itu menarik kali. Menjediakan paket nasi liwet untuk keluarga, untuk employee gathering, untuk ini apa namanya, outing. Anda bikin paket outing untuk karyawan-karyawan yang bosan di kantor. Mereka yang di Jakarta itu senang sampai Jumat, stress, Anda siapkan saja. Interteam di Cianjol untuk weekend. Paket weekend refreshing di Cianjol ya. Nah, itu peluang-peluang yang bisa digarap. Baik, ada pertanyaan? Ada komentar? Ya, ini udah pertemuan keempat. Nanti setelah pertemuan ke-6 atau ke-7 kita UTS. UTS-nya nanti biasa. Case study ya. Case study nanti saya kasih soal. Anda melakukan berbagai macam analisa sesuai dengan gaya, dengan passion, dengan kemampuan Anda. Uangkan semua kealian, semua kapasitas Anda dalam mengerjakan UTS-nya. Ya, kira-kira UTS-nya kayak gini, Anda presentasi begitulah. Anda membahas sesuatu, membahas sesuatu, sehingga Anda bisa menyajikan sebuah konsep, solusi, atau usulan. Jadi soal nanti yang saya buat. Oke, jika tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, semuanya udah ngisi ini ya. Nama lengkap dan name di chat dan sudah saya rekod. Mungkin kuliah hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung pada kuliah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita dan saya berharap ilmu ini benar-benar Anda manfaatkan di tempat kerja Anda masing-masing atau pada aktivitas Anda masing-masing. Jadi jangan kuliah ini, ilmu ini hanya menjadi pengetahuan saja. Saatnya kita naik level, kita mengimplementasikan semua ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan inovasi-inovasi baru, terutama inovasi perilaku kita. Inovasi kebiasaan kita itu yang paling mahal. biasakanlah untuk membangun kebiasaan yang produktif, yang efektif, yang bermanfaat. Anda akan menjadi orang sukses, menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi buat bangsa dan negara. Yang akan memberikan banyak kepermanfaatan bagi orang lain. Katanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Demikian kuliah siang hari ini. Selamat berpuasa, jalankan terus puasa. Mudah-mudahan sampai finish nanti sore ya, sampai maghrib. Dan jangan model dendam ya, karena puasa terus makanya dikuat-kuatin ya, secukupnya saja puasa, supaya kita tetap sehat, dan kita bisa menjalankan ibadah sahum ini sampai akhir bulan Ramadan ya. Demikian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.